Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menggelar acara peluncuran tahapan pemilihan Kepala Daerah 2024 di Tribun Lapangan Andi Jema Kota Belopa pada Jumat Malam 7 Juni 2024. Acara ini menandai dimulainya rangkaian kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang akan dilaksanakan serentak di Sulawesi Selatan. Ketua KPU Kabupaten Luwu, Abdullah Sape, dalam sombutannya menyampaikan bahwa pada pilkada 2024 ini pihaknya mengungkapkan maskot buah tara, buah khas Luwu yang terkenal manis dan memiliki isi berwarna putih. Buah tara dipilih sebagai maskot karena melembangkan kesiapan Luwu untuk melaksanakan pilkada dengan matang dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Nah, tahapan persiapan ini, Alhamdulillah juga telah banyak tahapan yang kita lalui, kita laksanakan di antara yang reputemen kentrop dan lain sebagainya. Ketika masukin tahapan pelaksanaannya, maka ada 10 tahapan di dalam proses pelaksanaan tahapan pecalonan. Lebih lanjut, Sape menjelaskan bahwa warna putih dari isi buah tara melambangkan bahwa Luwu merupakan daerah tertua di Luwu Raya dibanding kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan Luwu dalam melaksanakan demokrasi. Sape berharap agar pada pilkada 2024 nanti tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ia juga menambahkan bahwa meskipun acara peluncuran ini dilaksanakan secara sederhana, namun terlihat meriah dengan hadirnya beberapa hiburan dan pengisi acara lainnya. Acara peluncuran tahapan pilkada 2024 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk penjabat Bupati Luwu yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Perwakilan Partai Politik, Kapolras Luwu, dan DIM 1403 Sabiri Gading, Perwakilan DPRD Kabupaten Luwu, Toko Agama, serta Toko Masyarakat. Ayung Darman mengembarkan dari Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.